Selamat pagi, keren dipanggil Ida. Umur saya 28 tahun, pekerjaan seharian saya seorang pegawai swasta. Oh, Ibu Ida berusia 28 tahun, luar biasa. Oke, Ibu Ida kalau boleh, coba Ibu boleh sharing ke kita tentang masalah kesehatan apa yang Ibu alami sebelumnya? Kita boleh tahu. Ini Mbak Binda ya, saya sebelumnya itu merasa diri saya sih sehat ya. Kau J ya, enggak merasa keluhan apapun, merasa diri saya sudah sehat, enggak perlu kontrol ke dokter atau apa, enggak. Terus waktu bulan Oktober 2019, saya niat ke dokter pesan sekanggungan, tapi bukan untuk mengecek penyakit saya, enggak. Saya untuk ngecek IUD saya, terus di sela-sela sudah ngecek ke IUD saya, itu saya konsultasi di dokter kandungan. Kenapa dok setahun ini, menstruasi saya tidak teratur, tidak seperti wanita-wanita biasanya. Oke, ya. Biasanya kan nantungan terbiasanya kan 7 hari sampai 6 hari ya. Hmm, untuk periode setiap bulan, menstruasinya, nah ya, setahun terakhir ini saya kalau menstruasi 3 minggu, bahkan lebih setiap bulannya. Berarti Ibu sebelum akhirnya Oktober Ibu datang ke dokter, itu Ibu sudah mengalami perlambi dari 1 tahun, Ibu menstruasi selalu dalam waktu berapa tahun ya? 3 minggu, bahkan 3 minggu. Oh, oke. Terus? Terus habis itu saya konsultasi ke dokter, terus dokter, oh saya cek wasidin lagi ya, Bu, ya. Terusnya ternyata di ini rahim saya itu bersih, enggak ini, enggak apa-apa. Terus, oh bersih, Bu, coba saya cek dalam, cek dalam. Habis di cek dalam, ternyata dokter ini, menemukan benjolan itu tadi di cervix itu tadi. Dan dokter menyebutnya itu kista cervix, ya. Jadi mau tidak mau harus diambil, gitu kan, harus ketidakan operasi, gitu kan. Terus, saya mikirnya takut, gitu ya. Orangku, ya, pertama takut, kedua juga saya mikir biayanya enggak kurang, gitu kan. Betul, betul. Terus, habis itu saya konsultasi sama dokter, gimana dok, saya takut. Terus, biayanya juga enggak kurang, gitu kan. Terus, dokternya, saya, Ibu bisa pakai BPJS, gitu kan, biar agak ringan biayanya. Terus, saya, dikasih obat sama dokter, dikasih obat, harus diminum, sama dimasukin ke vagina, itu kan, obatnya. Terus, enggak saya minum semua obatnya. Oke. Oke, saya pakai semua. Terus, saya ingat, saya, bulan Agustus, dikenali sama teman kuliah saya, main India. Saya ingat, ya, apa, saya enggak detox aja ya, full 30 hari ya. Yang saya coba, nyatkan, Bismillah, detox full 30 hari. Terus, enggak makan sampai sekali, enggak makan apa-apa. Sebenarnya, selama 30 hari, beli saya ingat, kita, polanya itu sehari berapa kali? Sehari 3 sampai 4 kali. Sehari 3 in one. 3 in one, ya, 3 in one. Itu selama 30 hari full. Hanya, mak? Hanya minum itu aja. Sama buah, sama sayur itu aja. Luah, ya, enggak ada. Ya, saya ingat, kan, memang buah itu obat juga saya minum. Oke, ya, semua saya ikat, gitu kan. Dan, enggak, abis itu, selama 2 minggu. Masih jalan 2 minggu, belum 1 bulan. Detoksnya masih jalan 2 minggu. Saya waktunya kontrol. Soalnya kan, udah waktunya, ini, apa, ambil antrian untuk operasi, kan, ya. Terus, datang ke dokter kandungan lagi. Sebelum ikut antrian, bu, saya pereksa dalam bulu, ya. Sudah seberapa besar lagi nambahnya. Ini, kisah ini. Soalnya, dokter ini, apa namanya, ini tergolong yang biasa, tergana, seperti gimana, ya, dok, jinah, ya, dok, ya. Dokternya, nggak bisa, ini. Soalnya, abis di, ambil antrian dulu, abis itu ambil. Jadi, namanya, setelah kotoran itu ke operasi, gitu ya. Sebelok kasi, kan, emang, anggil yang tak di BGS, ya. Habis itu, dokternya bilang, lupuk, kok sudah nggak ada, ya. Setelah nggak ada, ini sudah bersih, tinggal saya bersihkan aja di dinding, di dinding vaginanya itu, di dinding vaginanya dibersihkan, bersihkan-bersihkan darah. Setelah, setelah bersihkan-bersihkan darah itu dibersihkan. Sudah, itu aja, terus pulangnya, dok, saya nggak dapat obat lagi yang dimasukin vaginanya, diminum. Tidak, bu, cuma ini obat pemberhenti pendarahan sesaat, gitu ya, gitu. Setelah itu, saya buat obat itu, saya nggak kasih minum. Ya, terus lanjut ke data saya 30 hari full. Tapi, ibu, nanti sebuah minggu lagi kontrol, sebuah minggu lagi kontrol, terus ya, bu, ya, langsung-langsung, saya tetap kontrol terus. Kontrol terus, dua minggu kontrol, nggak ada lagi. Terus, satu bulan kontrol, nggak ada lagi. Terus, saya ini, nggak pecah ya sama satu dokter, kontrol masakit, gitu. Akhirnya, saya pindah dokter. Oh, ibu, pindah dokter spesial untuk minggu. Iya, sama spesial selunanya, tapi beda dokter lagi. Saya, indok, mau pereksa. Saya, kebenar, ada vista cervix di cervix saya. Terus, kata dokter, mau operasi, ternyata nggak ada. Coba dokter, pereksa lagi. Apakah bener, atau dimana, atau pindah tempat. Habis itu, pereksa lagi, di USB lagi, ternyata dirahin juga gak ada terus periksa dalam lagi ternyata sudah bersih-bersih ibu kasih tepuk tangan dong kalau kita boleh tahu selama ibu detox itu apakah ada yang ibu rasakan apakah memang menstruasi pendarahan jadi lebih deras atau bagaimana setelah detox itu badan lebih enak, lebih fit terus habis itu menstruasi saya juga Alhamdulillah mbak Minda tiga bulan terakhir ini udah lancar wow, gak salah selama kan akai wanita-wanita lain biasanya tiga bulan 30 bulan lebih 50 bulan gitu kan apa perasaan ibu waktu akhirnya dokter mengatakan kisah ibu ternyata sudah bersih kaget ya mbak kaget siapa ini kalau misalnya gak minum obat sama sekali, jadi mampu itu obat dari rumah full trik saya di rumah itu makanya saya datang sejak yang lain-lain full seri bulan itu saya nyata di detox memang udah, ya iya dan sampai hari ini ibu terus terus beri sebayanya ya oke kalau gitu mungkin ada hal yang mau ibu pesankan kepada para, karena disini kami melihat cukup banyak para perempuan ya para wanita yang cukup masih muda dan ibu pun mengalami ini di usia yang masih muda mungkin ibu mau ada pesan apa supaya hal yang terjadi pada ibu tidak terjadi kepada para wanita yang ada disini disini kan banyak mbak, ibu, ibu semua ya yang berita ya kan saya dengan umur yang segini sudah ada sakit yang seperti itu kan jarang misalnya di teman mbak ini tolong kalau ini apa menstruasinya tidak lancar atau gimana tolong dipersepkan lebih lanjut jangan cepat langsung berisah jadi biar tidak ketawannya lama-lama gitu kan iya biar tidak kan deteksinya kan menstruasinya tidak lancar keputihan yang berlebih gitu tapi alhamdulillah dengan salah satu sih meledia ya iya meledia ya cari terus triinduan iya cari terus iya 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 selamat menikmati